Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Kami dari kompok kuning ingin menampilkan sebuah drama Oh iya Saya ingin menemukanlah Jika ada sedikit-sedikit Sara dikit Ya tau hihakam lah Ada orang gitu Iya itu Pada suatu hari Kidoblah seorang raja yang gendut Berkacamata Dan dia sebenarnya tidak pantas Sipit dipanggil raja Sipit ya Dan Ada sebuah kejadian Dimana seorang putri Yang bernama Rangat Mendengarkan percakapan sang raja Percakapan pun dimulai Parah Aku masih kelihatan nanti Sipit gak kelihatan Gimana sih Jangan Coba fit Ini pegangin tuh Itu minusnya banyak Tau yang pake So tau itu cuma 6 Cuma Cuma ya Menengah percakapan orang tuanya yang kurang jelas itu Putri Randi pun lari Dia lari dari kerajaan Dan dia pergi ke arah hutan Buat-buat eki abis hutannya banyak Juti juga ke belakang Dia lari di hutan Di hutan Ada seorang makhluk yang mahasiswa Ada seekor makhluk yang didajari Dan dia tanganku kemana Putri Randi Putri Randi Anjos Atas ketidakjelasan makhluk itu Seorang pangeran pun datang Yang bernama pangeran Emil Anjos Emil, Syamil Pangeran Syamil Pertanggapan pun selesai Dan pangeran Emil berbicara dengan Putri Randi Anjos Alec Ya Alec Ntar ada gublok Sebaiknya Kamu kembali ke tempat yang baik Pulang lagi rumahmu Gego sabar Gego Gego sabar Gego Gego sabar Gego Setelah kejadian itu Sang Putri Randi Kembali ke kerajaan Dan meminta maaf Bapak-bapak Raja yang gendut ini Inggar Maaf Maaf Raja Inggar Saya perlu minta maaf Karena saya melakukan Tindakan yang sangat Tidak bermoral Tidak bermoral Iya Aku juga tahu Aku juga tahu Kalau Kamu itu gak suka Dijodoh-jodohin Makasih Pak Gego sabar Gego Ya Setelah selesai Raja Benny Ingin mengumumkan sesuatu Raja yang gendut ini Mengumumkan sesuatu Yang sangat penting Untuk seluruh Warga-warga Yang ada di daerah Selama tinggal Semuanya juga bisa Iya Enggak Maksudnya ada style Pada Kerajaan Yang ini Kami mengadakan Seimbara Untuk mencarikan Jodoh anak saya Seminggu Langsung Habis 10 season Makin cepat Pendaftaran pun dimulai Dan ternyata Karena keterbatasan pemain Hanya dua orang yang mendaftar Yang satu adalah Seorang pribumi Yang satu lagi dari Bangsa lain lah Pokoknya Aduh Tapi kita main Saya yang ambil sedal Saimbara pun dimulai Dan langsung ke Masuk ke babak grand final Karena emang cuma dua orang Dan akan dilakukan Pertarungan pribumi Orang dua-duanya Yang dicikin Orang dua-duanya yaudah Yang sebelah kan Masih ada harapan Kembalik lagi kan Pertarungan pribumi Sampai saudara Udah berat ya Kita kedengeran ini Biarin kan nanti Diedit ya DPDD ya Aman Lu tunjuk gue Oke Aduh Siap yang menang Siap yang menang Siap 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 Ah lupi gue kalah kan Itu loh kemarin dadenya Eh Kita dur di Nihamin 30 menit Tidak 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 langsung jangan tersinggung dapatkan pemenangnya yaitu tidak lain itu tidak bukan seorang Cina raja ini mengumumkan pemenangnya dan hadiah yang akan didapatkan jadi ini pemenangnya namanya siapa Cina sekarang mari kita perkenalkan anak saya Mari anakku datang sini yang kiri dia ini dia kita putri yang ditunggu-tunggu oleh kego-kejo saya ini selama ini kejo mengira putri yang dimaksud oleh raja yang akan dipinang adalah putri tirani tetapi ternyata manusia yang buruk rupanya kejo bangun dong peluk dong peluk anjir gua mati aja Cina bangun lu bangun lu kan raja dan tidak disangka-sangka raja mengumumkan pemenang kedua penduduk dan bagi yang kalah jangan bersedih hati keko sabar keko panggil saja tapi hikmah dari drama ini adalah kalah jadi abu menang juga jadi jadi gak ada untungnya berantem itu sebenarnya ya dan pribumi selalu diuntungkan terima kasih terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tapi juga ingin memohon maaf karena unsur sejarah yang berlebihan setelah itu karena saya tiba-tiba mendapatkan kecelakaan ini terduka jadi terima kasih oke sih sih yang kayaknya besok walaupun temuk tangan temuk tangan oke actingnya si Cina tadi nyata banget pesakitannya luka-lukanya kayak beneran loh sumpah ini mengingatkan aku sama pensi tahun lalu yang yang culik-culikan di depan situ Kakak Nip soalnya yang mau dipakai depan sini Oh iya kalau misalnya teman-teman ini teman-teman capek mentiri yuk duduk aja yuk Udah terakhir habis ini burjuk itu kalau enggak benak ribu ya sampahnya ya geng jangan dibuang asal jauh ini adalah spesial jadi teman-teman kita bikin berapa ya sebulan ada ya bikin sebulan pensi bikin pensi sebulan ngidur kita sebuah masa kita ternyata ditutup diranya tutup ya udah mulai naik nih ini harusnya paling kita lihat tadi ke belakang kita lihat tadi ke belakang kita lihat semuanya harus setar lah harus setar kok masrah ya kok masrah gitu loh gimana ya teman-teman tolong diotnya jangan terlalu kedepan terus barang-barangnya juga dijaga sedang-sedangnya diamani jangan tolong jangan pikirin dulu ya pikirin dulu demi kuliah oke ayo